Bersambung... Alhamdulillahiladzi arasala Rasulullah bilhuda wa dinilah khab yudhirau ala dinikulih wa gafal billahi syaida Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahabi ya jema'in amma ba' Pemirsa Mudba TV, dimanapun anda berada, tentu anda sangat berbahagia bersama keluarga tercinta Alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan 1441 Hijriah ini kita kembali di karuniai kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk kembali memupuk rasa iman, takwa, serta kesabaran kita dalam menjalankan ibadah dan menghadapi segala situasi yang ada saat ini Pemirsa Mudba TV, sebagaimana sama-sama kita ketahui dan bahkan kita rasakan saat ini umat muslim dan bahkan setelah cara umum umat manusia dimanapun berada kita kali ini sedang dihadapkan pada satu musibah, pada satu bencana yakni dimana pandemi COVID-19, pandemi Corona sedang mewabah melingkupi seluruh kehidupan manusia dan imbasnya, impaknya begitu luar biasa menghantam berbagai macam sektor kehidupan, termasuk sektor perekonomian namun mudah-mudahan tidak menghantam sektor keimanan kita hadirin Pemirsa Mudba TV yang berbahagia ada empat kelopok manusia ketika ia ditimpa musibah dan bencana menurut Ibn Uqayim Al-Jawasyah dalam kitabnya yang pertama adalah mereka adalah kelopok manusia yang lemah yang bu'if dimana ketika Allah mendatangkan musibah padanya bencana padanya, ujian padanya dia hanya bisa berkeluh kesah dia kesana kemari mencari teman untuk curhat untuk menceritakan tentang kepahitan hidupnya dia sampaikan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya namun dia lupa tidak menceritakan dan mengatukan keluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun itu bilang indalik, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang pertama ini kemudian kelompok yang kedua adalah mereka kelompok orang-orang yang bersabar ada dalam hati sanubarinya rasa kesabaran mereka menganggap musibah yang ada entah itu wabah corona, entah itu bencana alam entah itu terupa kematian, kesusahan ataupun himpitan persoalan ekonomi dalam kehidupannya dia mengembalikan semua kepada Allah dia jadikan sobarnya, sabarnya dia jadikan sholatnya sebagai penolong dalam hidupnya kemudian yang ketiga adalah mereka adalah kelompok orang-orang yang ikhlas ini luar biasa, tidak mudah kalimat ikhlas ini begitu mudah kita lafalkan dengan lisan kita namun sejujurnya begitu rumit, begitu sulit kita menjalani dengan hati kita ini namun dalam perspektif orang-orang yang seperti ini mereka kelompok orang-orang yang ikhlas mereka memiliki pemahaman yang begitu baik sebagaimana yang Allah tarakan dalam surat Al-Baqarah yang 286 bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebih batas kemampuannya dia yakin dalam hatinya bahwasanya Allah menurunkan musibah itu bencana itu apapun bentuknya sesungguhnya karena Allah sayang sama kita sama manusia tersebut dan dia yakin dia pasti mampu melewatinya dengan baik pula kemudian ada kelompok yang empat yang istimewa dia bukan kelompok yang lemah tidak hanya sabar, tidak hanya ikhlas namun ada kelompok orang-orang yang ma'rifat yang disebut dengan kelompok orang yang bersyukur memang rasanya ganjal kita mendengarkannya rasanya aneh mendengarnya bagaimana orang yang timpah musibah, bencana, kedukaan, kesusahan, kegundahan impitan, persoalan, begitu luar biasa namun dia malah menjadi orang-orang yang bersyukur inilah hebatnya dan memang sifat ini tidak dimiliki oleh banyak manusia mereka adalah orang-orang yang sekelas rasul, sekelas peranabi sekelas waliwa atau sekelas manusia yang memang sudah ma'rifat bermakrifat sama Allah SWT mereka sendiri bersyukur dan mereka menganggap bahwasanya semua musibah itu sungguhnya adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada dia dia juga memiliki persangga yang baik kepada Allah bahwasanya dengan musibah yang ia alami ia terima sungguhnya Allah sedang juga berupaya bagaimana meningkatkan derajat orang-orang yang menjalannya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ma'rifat ini orang-orang yang ketika diuji bahwa dengan bentuk musibah dan bencana justru kita bersyukur tidak hanya menenangkan keikhlasan tidak hanya menghadapi dengan kesabaran namun kita juga mampu meningkatkan kesyukuran kita sehingga terpupulah iman dan ketahuan kita sebagaimana cita-cita Ramadan siam yang sedang kita jalankan ini selamat menunaikan ibadah siam Ramadan mudah-mudahan kita mampu meraih segala keterbaikan di bulan suci yang kita nantikan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati